Dibaca bahwa Nurul Gufron punya kepentingan personal. Mahkamah Konstitusi mengetahui bahwa sebentar lagi masa jabatan pemohon yang mengajukan perkara ini segera habis. Kenapa kemudian malah diputus di waktu yang sangat tipis ya, di mana satu hari sebelumnya pemerintah sudah menyatakan akan membentuk pansel. Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ya, ini sesuai keinginan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang sebelumnya mengajukan permohonan Uji Materi Undang-Undang No. 30 Tahun 2022 secara khusus soal masa jabatan pimpinan KPK. Alasannya, Gufron ingin masa jabatan KPK sama dengan lembaga negara lain yang periode kepemimpinannya 5 tahun sehingga kedudukan KPK tak dianggap lebih rendah. Yang jadi sorotan, keputusan ini keluar jelang berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK periode 2019 hingga 2023, yakni pada 20 Desember 2023. Padahal, sebelumnya pemerintah sudah mengumumkan akan membentuk panitia seleksi atau pansel untuk mencari calon pemimpin baru KPK. Ferry Amsari, ahli hukum tata negara pun menilai hal ini syarat konflik kepentingan. Tentu ada konflik kepentingan urusan ini dengan kepentingan personalnya, bukan kepentingan ketata negaraan. Sulit menghindari putusan ini dari bacaan politik karena ada relasi yang luar biasa. Pimpinan KPK saat ini sedang mengawal proses itu dan akan dikaitkan dengan upaya mereka untuk serius menyelidiki kasus Formula E. Ya, menurut Ferry, konflik kepentingan itu juga bersinggungan dengan urusan politik. Harus diingat, KPK sekarang adalah produk istana dan kemudian mereka sedang mengurus Formula E dan kebetulan mereka mendapat hibah penambahan masa jabatan di ujung masa jabatannya. Jangan-jangan perpanjangan ini berkaitan dengan upaya perpanjangan mengurus kasus Formula E yang belum selesai itu karena tidak ada latihan. Sehingga perkara Formula E ini tidak bisa mengancam kubu oposisi. Nah, ini problematika yang dibaca sebagai sebuah kewajaran, sebuah yang harus kita lihat bahwa tidak ada politik kosong di dalam sebuah kebijakan. Polemik tak berhenti di situ. Waktu berlakunya keputusan baru ini pun ikut jadi perdebatan. MK lewat jurubicaranya Fajar Laksono menyebut ketetapan ini langsung berlaku. Artinya, Ketua KPK Firly Bahuri dan empat wakilnya akan menjabat satu tahun lagi. Soal ini, Ferry Amsari punya pendapat lain. Ia bilang keputusan MK justru nggak bisa diberlakukan pada pimpinan yang sekarang. Kalaupun mahkamah memutus berdasarkan teori politik ketatanegaraan soal masa jabatan harus sesuai dengan siklus politik, maka tidak boleh diberlakukan untuk pimpinan KPK saat ini. Mestinya berlaku untuk pimpinan ke depan. Dan hal itu sesuai dengan azas hukum, azas non-retroaktif. Tidak boleh memperlakukan hukum secara surut. Sehingga pansel harus terus berjalan, diseleksi. Jangan kemudian istana menafsirkan putusan MK berdasarkan kumas makamah konstitusi. Meski mengabulkan gugatan Gufron, putusan MK diwarnai disenting opinion hakim. Empat dari sembilan hakim menolak perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dengan alasan pengaturan kelembagaan KPK merupakan wawenang pembuat undang-undang. Mereka juga menyorot alasan Gufron yang dianggap tak ditopang bukti-bukti yang kuat. Terima kasih telah menonton!